Terima kasih telah menonton Untuk menggambar curve ini kita perlu titik-titik Kita akan pilih X-90 Jadi X-90 degree minus 60 degree minus 30 degree 0 30 60 90 Jadi Y-nya itu sama dengan 2 cos 3x minus 1 Nah kalau X-nya minus 90 degree berarti Y-nya sama dengan 2 cos 3 times minus 90 minus 27 degree minus 1 Cos minus 270 degree 0 0 minus 1 minus 1 Terus kita punya satu titik minus 90, minus 1 Dalam graph ya ini kita sudah gambar koordinat cartesius Satu cartesian koordinat X-axis Y-axis terus X-nya kita pakai X yang ada di dalam domain ya Jadi minus 90 until 90 degree Nah kita pilih yang X minus 90 minus 60 minus 30 0 30 60 and 90 degree Nah kalau X minus 90 tadi kita sudah tahu bahwa koordinatnya minus 90, minus 1 Yaitu this point ya Minus 90, minus 1 Nah kalau X-nya 60 degree Kita akan dapat 2 cos minus 1 80 minus 1 E cos minus 3 Dus koordinatnya minus 60, minus 3 Yaitu ini Nah kalau X-nya minus 30 minus 30 degree Kita akan dapat Y-nya minus 1 Dus minus 30, minus 1 Disini Terus kalau X-nya 0 Kita akan dapat Y-nya 1 Jadi curve-nya pass through 0,1 Point ini Kalau X-nya 30 degree Dia pass through This point A-60 degree Dia melalui minimum point Dan titik yang terakhir Kalau X-nya 90 degree Dia melalui point ini Nah setelah itu kita gambar kurva yang mulus Melalui titik-titik itu Kita tinggal hubungkan Yang itu Ini curve yang warna merah Nah itu jawaban untuk Pertanyaan yang pertama Terus pertanyaan yang kedua Dia bilang Write down the amplitude of 2 cos 3x minus 1 Nah amplitude dalam gambar itu sebenarnya Ini yang dotted line ini Ini equationnya Y equals minus 1 Ini sebenarnya dalam equation ini Yang ini minus 1 Jadi equationnya Y equals minus 1 Itu sebenarnya adalah axis of the curve Nah Distance dari axis of the curve Ke minimum point Itu namanya amplitude Atau Dari Axis of curve ke maximum point Itu Namanya amplitude Jadi Kalau kamu lihat Kalau kita lihat kurva yang ada disini Amplitude itu Jarak dari Dari sini ke sini apa Dari Axis of the curve Maximum itu Dua unit Karena ini Minus 3 ini 1 Distance dari sini 2 Atau juga dari Minus 1 ke 1 1 2 Jadi amplitude nya 2 Terus Pertanyaan yang ketiga Dia bilang Write down the period Of 2 cos 3x minus 1 Nah General Umum Kalau y Sambilkan cos bx Have a period Of 360 degree per b Nah Untuk Kita punya soal disini Cos 3x Berarti periodnya 360 Dibagi 3 Coefficient x ini Dibagi 3 Yaitu 120 degree Nah disini Saya mau tambahin penjelasannya Bahwa Di dalam gambar ini Di dalam curve ini Periodnya itu Kita bisa lihat Mulai dari X Minus 90 Sampai X 30 degree Karena kalau kamu lihat Ini 1 complete wave Atau bisa juga Period Bisa juga Bisa lihat Dari Minus 30 Sampai 90 Karena Kembali disini Kamu dapat 1 complete wave Dari sini ke sini Jadi Periodnya 120 degree Amplitude nya 2 Sekian Sampai jumpa di video